hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya di video kali ini saya akan membuat sebuah tune control tapi dengan catatan ini tune control pasif ya teman-teman ya jadi tune control pasif itu apa jadi tune control pasif itu adalah tune control yang tidak membutuhkan catu daya baik simetris maupun single ini enggak pakai istilahnya enggak pakai tegangan tentu ya jadi langsung input input control nah ini sudah saya kasih skemanya bisa jelasin dulu jadi langsung input enggak ada supply nya langsung menuju ke input power amplifier gitu teman outputnya ini ini menuju ke outputnya driver amplifier ya Nah dari sisi keunggulannya sendiri tune control pasif ini mempunyai keunggulan yaitu bebas noise ya anti noise aja jamin teman-teman anti noise ya anti noise anti tengung anti apalah pokoknya itu yang bermasalah ya pokoknya ini tanpa masalah sekalipun tapi dengan catatan hasil ya suara yang dihasilkan itu suaranya kecil temen-temen karena apa di sini tuh ada sebuah resistor ya dia itu untuk menghambat dan untuk memfilter juga nah itulah karena soal itulah sebabnya kenapa kok eh TC atau tune control ya bagi kalian yang belum mengerti TC tuh apa TC tuh tune control teman-teman ya saya singkatnya gitu TC tuh tune control nah jadi tuh kontrolnya itu langsung gitu ya enggak pakai supply langsung aja kalau pasif nah kelemahannya sendiri dia ya itu tadi ya pokoknya suaranya kecil aja dia di harus diinputkan ke power amplifier besar nah bagaimana Bang kalau misalnya kit saya umpan ke pam8403 nah bisa-bisa aja tapi kan hasil suara yang dikerasin tuh kan untuk dayanya teman-teman sendiri kan pam8403 itu kan cuma tiga wajah temen-temen ya jadi ya enggak terlalu berdasar itu ya nanti saya akan coba deh ini nanti untuk hasil percobaannya nanti saya akan coba di power saya jangan coba ya mungkin nanti kalau durasinya kepanjangan nanti saya akan pisah untuk testnya ya temen-temen Oke saya banyak bicara sekali ini langsung saja saya jelasin skemanya temen-temen ini catatan juga skemanya ini sudah saya sederhanakan sedemikian rupa temen-temen ya jadi rangkaian aslinya itu enggak gini rangkaian aslinya itu mudah sekali tapi mudah untuk menggambar tapi ya sulit untuk memahaminya nah ini saya rasa kalian udah paham lah ya ini berangkat lagi untuk prinsipnya seperti potensi volume ini yang pertama ini nah ini sama kayak kita membuat volume gitu lah temen-temen cuma hanya untuk volume volume bass ini untuk bass ya bass ini triple ini volume nah yang saya buat disini hanya tiga ini aja temen-temen nggak ada middlenya nah kalau kapan-kapan dah ya nanti tak buatin yang ada middlenya biar lebih cetang cetung gitu ya nah ini dia ini untuk volume bass triple nah komponenya apa aja mungkin nanti saya akan modif ini ya temen-temen karena saya nggak punya nilai tetapnya ini ini saya ambil dari Google ya Google saya browsing browsing aslinya sih saya udah punya ya file-nya cuma nggak jelas langsung saya browsing aja dan saya ketemu yang jelas nah yang pertama untuk potensi volume saya menggunakan potensi potensi 100k temen-temen ayo toh fokus nah itu dia 100k temen-temen ya potensi 100k nah untuk bassnya saya gunain yang 50k ya temen-temen 50k dan yang triple saya juga gunain yang 50k ya susulit kita masih fokusnya ini ayo fokusnya tuh 50k temen-temen ya ini bekas juga ini potensi semua bekas dan jangan lupa cek inputnya ya temen-temen cek input terus nah ini ada elko 10 micro nggak fokus ya nah itu dia 10 micro 16 volt untuk outputnya ini ya ini nggak saya tulisin saya lupa nah untuk eh apa untuk ini kan untuk bagian bass ini saya pakai saat di skema kan 100n di realnya saya pakai yang berapa ini ya nggak kelihatan sebentar nah itu dia 224 ya atau 220 nano nah ada lagi 10n ini 10n ini kan ada dua untuk bass dan triple saya pakai dua kali dua kali berapa ini ya 223 ya atau 22 nano ya Nah kenapa saya pakai ini ya ya karena saya nggak sebiar yang 10n aslinya ada cuma habis stoknya buat eksperimen-eksperimen dulu bikin ampri mini itu oke ini sudah empat bahan dan ada satu kapasitor lagi 1n ini ya bukan ini tuh 1n berapa ya nah ini real ini temen-temen 1n ini 102 ya 1n atau 1 nano ya temen-temen kalau nggak ngerti 1n itu 1 nano nah untuk resistornya kan ini ada tiga ya 1k 10k dan 10k ya 10k nya ada 2 1k nya ada 1 ini dia nah jelaskan temen-temen ini yang 1k 1k 10k 10k ya lengkap sudah mari kita buat oke ini saya yang rangkaiannya nggak pakai PCB temen-temen ya langsung gitu aja temen-temen nah ini dia temen-temen ya Oh ya 600k mana nah ini dia ini untuk inputnya saya pasang nanti aja lah ya sekarang kita pasang yang bass untuk triple-nya dulu temen-temen bass triple ini kan ada 100n ada 100 sama 10 nah 100 tadi saya pakai yang 4 tuh berapa ya 224 ya 220 nano dan ini 22 nano nah nih sambung gini ya temen-temen sambung gini dulu oke ini saya mau sambung dulu temen-temen oke temen-temen itu dia ya ini sudah saya solder kenapa kok saya nggak perlihatin ya biar cepet aja ya temen-temen nah ini dia 224 dan 223 ya nah ini kan saya rubah ya ke ini 224 saya ganti ini 223 nah ini 220 nano ini yang 22 nano jauh ya temen-temen ya ini kan 10 ini sama 100 ya hampir mirip ya ibarat 1 banding 2 ini nah terus di sisi ini di sisi ini ya kaki ini itu 1k ya 1k mana ini 1k menyambung ke ground ya nanti kita sambungkan ke ground ini sambung itu aja dulu ya ini sama sambung dulu oke ini dia sudah saya sambung temen-temen nah itu dia sudah ya ini nanti nyambung ke ground ke atas ini nyambung ke ground nah ini untuk bassnya sudah saya buat sekarang kita saya buat yang triple-nya ya triple saya pakai 50k juga ya nah di sisi ini ya kaki satu dan tiga ada resistor apa kapasitor 10 nano saya ganti dengan 223 tadi dan yang 1n tetap ya saya pakai 1n juga ini saya pakai 1n atau 102 itu ya kelihatan ya kelihatan ya temen-temen nah oke saya akan pasang dulu temen-temen ya nah oke temen-temen itu ya sudah saya buat yang triple-nya ini ya tadi setelah saya amati skemanya ada yang lupa dengan bass saya ada yang lupa dengan bass ya ini nah ini ada R10k ya di sini juga jadi ada R10k di sini nah itu dia dan ada R10k di outnya ini ya tengah-tengah ini nah nanti saya akan pasang ya oke saya akan pasang dulu temen-temen nah oke temen-temen ini untuk bassnya sudah saya tambahkan tadi nah ini 10k nya ada 2 terus ini 1k ini 1k ya 10k ini yang kaki tengah ini kaki tengah ini kelihatan nggak ya temen-temen autofocusnya jelek ini nah itu dia 10k di tengah 10k di pinggir kanan itu ya ini biar nggak nyelentak nih nah terus kaki tengah yang triple ini kan digabung ya sama R ini nah outputnya tuh dikasih ilko 10 mikrofarad ini temen-temen ya dikasih ilko 10 mikrofarad ya ini outputnya ini kan tengah outputnya nah disambung ke sini kok kok aneh ya kok apa namanya eh nggak cukup ini oke saya akalin dulu lah ya saya pasang di kaki tengahnya ya oke temen-temen ini sudah jadi ya nah ini sebenarnya belum benar-benar jadi ya nah ini dia ini menu groundnya nah itu dia ya pada 10n 10n sama R1k ya nanti itu digabung menuju ground nah ini kan sama kan nah itu dia nah ini nah sudah saya sambung ya ini terus untuk outputnya yang 10k ini ini juga sudah saya sambungkan nah 10k ini outputnya kaki tengah outputnya kaki tengah menuju kaki tengah ini nah ini nanti dipasangi elko temen-temen ya nih aku 10 mikro nya ya ini nanti saya akan pasang ya terus untuk inputnya juga sudah saya pasang 1n 1n dengan 10k ya nah itu dia 10k dengan 1n ini nah ini nanti sebagai inputnya temen-temen ini saya mau pasang dulu elko nya supaya ada outputnya ya temen-temen oke temen-temen ini sudah saya pasang elko nya ya nah ini dia ya elko nya sudah saya pasang sekarang tinggal ngasih volumenya ini nah tinggal kasih dijajarkan itu aja oke saya akan pasang ya sama seperti ini ya ini skemanya gini nah ini saya sederhanakan biar temen-temen biar paham ya nah gini temen-temen nanti ya oke saya pasang dulu ini untuk instalasi volumenya temen-temen ini dia ini sudah jadi temen-temen ya nah sudah jadi jadi hasilnya gitu temen-temen ya walaupun celek karena bukan di PCB ya dirakit langsung nanti saya takutnya kalau di PCB kalian nggak paham gitu ya nah ini dia untuk inputnya juga sudah saya pasang nah ini dia outputnya belum ini nanti saya akan pasang cek RCA ya karena input saya kan cek RCA nah ini untuk groundnya saya lihat kan nah itu dia ground ini outputnya volume ini inputnya volume temen-temen paham ya nah groundnya menuju ke ini ini kan ground nah sama kan terus yang outputnya masuk ke ini output tengah masuk ke 10k dan satu nano nah 10k ini dan satu nano ini temen-temen nggak kelihatan ya di bawah ini ini satu nano terus ini outputnya elko nah ini nanti untuk outputnya saya akan pakai cek RCA ini saya akan ambil dulu saya akan pasang sekalian temen-temen ini ini dia temen-temen ini sudah saya ambil nah ini kan ini untuk plus ini oh ini untuk plus ya ini untuk plus ini untuk minnya ya temen-temen oke saya akan pasang dulu temen-temen saya pasang di outputnya sini ya nah kalau ini saya melihatkan penyelderan nya temen-temen semoga kelet ya kelet ayo kelet 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 oke sudah kelet dan untuk groundnya saya ambil di sini ya jauh sekali ini groundnya di sini ambil mana ya anaknya ya ambil sini aja nanti saya takut putus ini oke ya saya ambil bisa solder dulu lah groundnya ini ribet ini temen-temen ya oke jadinya seperti itu nah ini untuk inputnya dari HP dan ini untuk outputnya menuju power amplifier oke sekarang kita tes ya saya tes dulu bagaimanakah suaranya temen-temen oke temen-temen sekarang saya udah di depan dan sekarang saya mau cekson ya kok cekson saya mau tes saya akan tes hasil rakitan saya untuk turn control pasifnya temen-temen ya nah jadi itu sudah ada di sana temen-temen sudah ada HPnya juga itu nah di atas power itu ya nah channel yang saya pakai itu channel yang R ya level R itu level L itu untuk subwoofer temen-temen itu sudah include filter subwoofer nya temen-temen oke saya akan tunjukin nah ini dia temen-temen ya nah ini untuk volume ini untuk volume ini ini untuk bass ini untuk triple nah pengaturannya hanya untuk itu dan menyenistah nah tuh nih sudah full volumenya Oke sekarang akan coba cekson dulu oke ini saya pakai lagu yang DJ yang dipakai ini berewok ya ini berewok audio ini saya fullin di sini oke saya putar dulu volumenya ini volume ya temen-temen nah ini hanya volume aja yang bunyi untuk bass triple masih saya nolkan speaker yang bunyi hanya yang itu ya yang 6 in sama triple nya untuk subwoofer nggak saya bunyikan ya nah sekarang saya akan coba bunyikan triple nya ya temen-temen bassnya eh kiri kiri wai ya ini ini triplenya ini saya tutup saya buka saya fullkan nah ini hanya volume nomor dan triplenya aja ya ini sakit di telinga penuh untuk triplenya ini sakit ya di telinga ya nah sekarang akan coba volume ini sudah full ya volumenya karena kan pasifnya seperti yang saya bilang tadi ini penguatannya eh minus ya db-db di bawah nol oke sekarang coba bassnya ini belum kalau full ini jembrat ya temen-temen dia nah tuh jembrat ini belum kalau full ini jembrat ya temen-temen dia nah tuh jembrat selamat menikmati oke mantap bassnya oke mantap bassnya oke sekarang kita bunyikan triplenya sama-sama dengan bassnya mantap tenemen pakai cat ya tune kontrol pasifnya mantap temen-temen tanpa dengung sama sekali mantap oke temen-temen sudah dulu ya untuk tes tune kontrol pasifnya kalau kalian mau buat ya silahkan ini aslinya mantap sekali temen-temen saya jamin mantap tapi dengan catatan powernya harus berdaya besar ya temen-temen supaya eh penguatannya tuh lebih kuat ya temen-temen oke jangan lupa di subscribe temen-temen jangan lupa di subscribe ya dan di like video saya ini jika kalian suka kalau nggak suka silahkan di dislike aja nggak apa-apa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Lerr temen-temen selamat menikmati selamat menikmati menikmati temen-temen berita